Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cuplikan trailer love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Karena memang di episode kali ini kita pun bakal disuguhkan lagi Dengan alur yang semakin bikin kita darting Nampaknya terlihat pada saat itu ketika si Dinda memang berkeniatan ingin melayat Karena memang Anita pun sudah tahu Kalau selama ini dirinya dan si Dinda itu telah bermusuhan Yang memang nampaknya kali ini Anita pun memang bersiasat untuk menjebak si Dinda Agar supaya nantina ketika berada di sebuah kuburan disitu Dinda pun akan dijorongkan oleh si Haris untuk bisa masuk ke dalam sebuah kuburan itu Dan tentunya nantinya disini Anita pun tidak akan pernah membiarkan Dan sehingganya kejadian itu pun langsung diberitahu oleh si Inah Nampaknya Inah pun disini mengetahui hal itu Yang pada akhirnya pada saat itu Inah pun menceritakan semuanya kepada Maudie Bahwasannya ketika Anita akan dikuburkan disitu Anita pun masih bisa tertawa Dan seakan disini Maudie dan Ken pun memprediksi bahwa semua itu adalah settingan dari Anita Begitu juga dengan Haris Karena memang yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya Bahwasannya mereka ini sudah merencanakan sebuah sesuatu lagi Agar supaya nantinya disini An Maudie dan Ken mendapatkan sebuah perhatian Yang mungkin nantinya disini Anita pun akan mendapatkan simpati dari Maudie Lata seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan ya ada info menarik seputar Sinetron Loves dari The Series Yang tayang setiap harinya untuk episode selanjutnya Nah nantinya babasa pasti kita langsung saja ke alur cerita yang pertama nih guys Nampaknya di alur cerita pertama kita pun bakal disuguhkan lagi dengan adegan yang sangat bikin panik Tentunya disini ketika Tante Dinda bersama teman-temannya ingin menamburkan bunga di sebuah lubang kuburan Yang akan ditempati oleh Anita Namun nampaknya disitu tidak terlihat Anita bahwasannya Tante Dinda disini dijebak oleh Anita begitu juga dengan Haris Dan pada saat itu disini Haris pun memang sengaja mendorong si Tante Dinda agar supaya masuk kuburan Dan tentunya disini Tante Dinda pun akan dikubur hidup-hidup oleh Haris begitu juga dengan Anita Dan tentunya kejadian tersebut pun bakal ditahu ketika Inah pun disitu menceritakan Bahwasannya Inah pun disitu melihat bahwasannya si Tante Dinda akan dimasukkan ke dalam sebuah kuburan Dan Anita pun memang benar-benar belum mati Dan pada saat itu juga Inah pun menceritakan kalau semua itu hanya settingan saja Dan tentunya membuat Maudie dan Ken pun semakin terkejut dan semakin kesal dengan perlakuan Anita Yang memang kali ini Maudie dan Ken pun sudah merasa murka sekali terhadap perbuatan mamanya sendiri Dan kesal juga di adegan lain nih guys Nampaknya bertikaian rumah tangga antara Rama bersama Panessa pun kian memanas Karena memang disini Rama pun semakin pelimpan Ditambah disini Rama pun tidak pernah mencintai Raisa dan tidak pernah menghargai Raisa Disini Raisa pun selalu memergoki ketekatan antara Panessa bersama Rama Namun apanya disini Rama pun selalu mengeles dan tidak pernah memberitahu kepada Raisa Karena ia pun sangat takut apabila nantinya Raisa pun melaporkan kejadian tersebut kepada Tante Dinda Namun lain halnya dengan kejadian ini Dimana mereka pun ingin bertemu Panessa dan Rama tentunya dipergoki langsung oleh si Raisa Raisa pun disini langsung saja mengikhlaskan Rama agar supaya bisa menikah dengan Panessa kembali Namun disini Rama pun sangatlah ketakutan Karena memang disini takutnya Raisa pun akan melaporkan kejadian tersebut kepada Tante Dinda Napanya Tante Dinda pun akan sangat murka dan marah terhadap dirinya Apabila disini Rama telah balikkan lagi bersama Panessa Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disitu terlihat juga Atar bersama kawannya Kemungkinan besar disitu adalah keluarganya yang memang nampaknya Atar pun disitu ingin bersilaturahmi untuk buka bersama-bersama Faisal dan juga Madina Begitu juga dengan Daina Nampaknya disini Atar pun mengandalkan Rian Karena memang Atar pun sebenarnya belum mengetahui siapakah Sebenarnya calon suami dari Madina pada saat itu yang tidak jadi tentunya Membuat Rian pun disini sangat takut sekali apabila dia mengetahui Semuanya kalau Faisal itu adalah calon mertuanya pada waktu dulu Namun Atar pun disini akan sangat semakin kecewa Apabila mengetahui itu semua Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini Tante Dinda ataupun Tante Sapira Dimana mengungkapkan bahwasannya apabila Disini Panessa pun sudah terbicut dengan si Dr. Dilan Dan disini Bunda Sapira pun juga harus bisa Untuk memutuskan keputusannya bersama Rama Yaitu untuk bercerai bersama Rama dan menikah dengan Dr. Dilan Namun nampaknya Panessa pun semakin bingung dengan perasaannya Karena disatu sisi ia pun sangat berharap apabila Panessa dan Rama kembali lagi Namun hal itu pun tidak akan pernah terjadi Karena Bunda Sapira pun mengetahui Seperti apa sifatan Tante Dinda kepada Panessa Namun nampaknya Panessa pun disini Harus bisa mengorbankan perasaannya Demi keselamatan dirinya dari cengkraman Tante Dinda sendiri Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini Ken pun tidak sengaja disitu memergiki Ada seseorang yang tidak dikenal Karena memang di episode sebelumnya Arganana pun sempat saja memergoki orang tersebut yang tidak dikenal Dan pada saat itu ketika si Mai, Nau dan si Raka Memainkan kemang api disitu Orang tersebut pun ingin mengambil Raka Nampaknya kejadian tersebut pun diperboki langsung oleh si Ken Nampaknya Ken pun disitu sangatlah begitu murka Dan langsung saja Ken pun berlari Ingin menerkam orang tersebut Sehingganya membuat Maudie dan Ken pun disini Sebakin bertanda tanya siapakah orang yang akan menculik Dan menjadi teror dalam keluarganya itu Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit tutup diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih